Halo teman-teman, kali ini saya mau bikin Biasa makanan cemilan untuk sarapan ataupun menu kopi break Jadi saya mau bikin roti panggang isi sosis Jadi bahan yang kita perlukan hanyalah 2 lembar roti tawar 3 batang sosis, nanti kita belah jadi 3 Tomat, timun, dan selada buat sayuran Jadi kita makan daging, perut, terus ada sayurannya dan karbohidratnya dari roti So, langsung saja kita eksekusi membuatnya Yuk, mari kita buat Untuk preparanya kita belah jadi 2 sosis ini Dan nanti buang plastiknya di sosis Ini sosis ada plastiknya, kita buang Kita belah jadi 2 Kempat Jadi ini Buat pelengkapan Supaya kita mendapatkan selatnya dari makanan tersebut Seperti biasa kita memanggangnya hingga matang Dan tak lupa lagi dikasih margarin Supaya tidak lengket Kita panggang Seperti ini Sosis juga kita panggang Dan tunggu hingga Seperti biasa Rotinya mengering Dan tambahkan margarin Supaya wangi juga Seperti ini Dioles-oleskan Seperti biasa juga dibolak-balik Supaya matang Ini menu simple saja ya Teman-teman Buat Sarapan pagi Ataupun Teman kopi brick Di sore hari Bersama kopi Kesayangan Anda Mau kopi susu Mau kopi hitam Ataupun Cappuccino Yang pasti Ataupun juga Kita teman buat ngeteh Susu Yang pastinya mantap Buat menu sarapan Walaupun Hanya pakai susu Juga mantap Buat sarapan Tapi kalau buat sore Kopi brick Pastinya pakai kopi Ya teman-teman Dan diamkan Hingga Semuanya matang Jadi setelah semuanya Udah oke Sosisnya udah kita bakar Dan Rotinya juga udah kita bakar Sudah jadi Kita angkat Nah Prosesnya mengembang Teman-teman Ini Seperti biasa Kita tumpuk Lagi Dan kita kasih Saos Oke Langsung saja Kita Persatukan Satu demi satu Jadi ini Sosisnya kita tata Seperti ini Kemudian kita kasih Saos tomat Seperti ini Saos cabai Tapi kalau yang tidak suka Kita jangan dikasih ya Kita kasih sedikit saja Lalu kita kasih mayonaise Seperti ini Seperti ini Kemudian kita kasih sayur Kita kasih sayurnya di atas juga gak apa-apa Di bawah juga gak apa-apa Kesukaan kalian Yang penting enjoy Dan asik Nah Seperti ini Kemudian kita tutup Seperti biasa kita potong Habis ini Seperti biasa kita kasih Tusuk ke gigi lagi Seperti biasa kita tusukkan Disini Untuk kita potong Supaya menjadi empat lagi Dan nanti penampilannya juga gak jauh Berbeda Dengan yang Roti-roti yang kemalen Ini kita potong Sudah dipotong begini Seperti biasa Penyaciannya Untuk penyaciannya Seperti biasa Kita pakai garnish Supaya cantik Begini saja Dan selada Dan kita kasih sedikit Timun roll Jadi kita kasih garnish Supaya cantik Begini Lalu kita tata makanannya Seperti Ini Selamat menikmati Kita taburi Dengan saus Saus tabe Saus tomat Serta mayonnaise Oke Jadi deh Oke Semoga bermanfaat Video ini Terima kasih Sampai jumpa di 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 Sampai jumpa di